Intro Cara mengatasi sinusitis secara alami Sinusitis adalah penyakit yang sangat umum dan menyerang hampir semua orang di berbagai negara Di Indonesia penyakit ini juga banyak ditemukan dan biasanya penyebab sinusitis ini terjadi pada orang yang tinggal di kawasan udara bersuhur rendah Potensinya mungkin tidak terlalu besar dibandingkan penduduk di negara dengan 4 musim karena mereka mengalami musim dingin yang buruk Sinusitis bisa disebabkan oleh kontaminasi virus yang menyerang rongga penefasan atas Selain itu sinusitis juga bisa disebabkan oleh alergi terhadap udara, suhu dingin, bulu binatang, serbuk sari bunga, debu, dan juga penyakit atau makanan tertentu Awal sinusitis mungkin tidak terlalu diperhatikan karena biasanya gejala yang muncul memang sangat mirip dengan flu biasa Namun gejala yang lebih lama selama lebih dari 2 minggu bisa menjadi pemicu sinusitis yang serius Berikut adalah cara mengatasi sinusitis secara alami Yang pertama, mengkompres hidung dengan air hangat Sinusitis yang berat bisa menyebabkan aliran cairan dalam hidung terhambat Hal ini bisa menyebabkan sakit kepala yang buruk Untuk mengatasi hal ini, maka bisa mencoba mengkompres hidung dengan air hangat Caranya, Anda bisa menuangkan air panas ke dalam mangkuk atau panci kecil Kemudian ambil handuk atau kain yang lembut dan rendam dalam air hangat Selain itu, angkat dan letakkan pada bagian antara hidung dan dahi Anda juga bisa melakukan teknik kuap dengan menguap hidung secara langsung menghadap ke air panas Cara ini akan membantu mengalirkan cairan dalam hidung 2. Melambabkan hidung Perawatan lain yang bisa mengobati sinusitis dengan cepat adalah mengalirkan air secara langsung ke bagian dalam hidung Anda bisa menggunakan sebuah alat yang disebut dengan netipot Alat ini akan membantu menyerapkan air ke dalam hidung secara bergantian Caranya, Anda bisa menggunakan air yang sudah dicampur dengan sedikit garam dapur Air akan membantu mengalirkan cairan dalam hidung dan mengurangi sumbatan dalam hidung Cara ini bisa digunakan jika sinusitis masih dalam tahap awal 3. Makan nanas Mengkonsumsi nanas saat sinusitis sedang kambuh juga bisa membantu penyembuhan menjadi lebih cepat Buah nanas mengandung bahan bromelain yang bisa mengurangi peradangan pada bagian rongkar sinus Namun, mengkonsumsi nanas saat sinusitis kambuh sebaiknya juga tidak dilakukan bersamaan dengan obat dari dokter Efek bromelain adalah bisa menghilangkan kinerja obat sehingga kerawatan ini bisa bertentangan Bromelain yang berasal dari nanas bisa menghilangkan efek obat dan membuat tubuh menjadi tidak nyaman 4. Uap dengan minyak kayu putih Minyak kayu putih mengandung bahan minyak esensial yang sangat berhasil untuk menyembuhkan sinusitis Anda bisa mencoba cara perawatan di rumah dengan cara yang mudah ini Caranya, ambil mangkuk kecil kemudian masukkan air panas atau air hangat yang masih mengeluarkan banyak uap Kemudian berikan beberapa tetes minyak kayu putih ke dalam air Uap yang dikeluarkan akan mengandung minyak esensial tersebut Tempatkan hidung menghadap ke uap dan biarkan cairan atau luni keluar dari hidung secara alami Tindari memaksa dengan mengeluarkan cairan dengan mendorong lewat hidung 5. Minum banyak air mineral Minum banyak air mineral akan membantu mengatasi dehidrasi Cara ini bisa membuat bagian dalam hidung menjadi lebih lembab sehingga tidak terlalu kering Anda bisa mencoba minum air hangat atau air biasa dan hindari air es Minum banyak cairan juga bisa menggantikan cairan yang sudah keluar Menurunkan demam dan meningkatkan kewalanan tubuh Minum banyak air juga akan membantu mengeluarkan racun dari tubuh yang akan keluar dalam bentuk urin 6. Hindari minum teh, kopi, dan alkohol Ketika sinusitis menjadi sangat parah Maka hindari mengkonsumsi minuman yang mengandung kafein dan alkohol Minuman seperti teh, kopi, dan alkohol hanya akan membuat kondisi tubuh Anda menjadi lebih buruk Kafein akan menghambat penyerapan nutrisi dalam tubuh dan membuat kebalan tubuh menurun dengan cepat Sementara semua minuman yang mengandung alkohol akan membuat tubuh Anda menjadi kurang sehat 7. Mengkonsumsi makanan pedas Semua jenis makanan yang pedas dan mengandung rempah-rempah sangat disarankan dikonsumsi ketika sinusitis kambuh Anda bisa memasukkan beberapa jenis bumbu yang mengandung rempah seperti cabai, lada, lobak, wasabi, dan paprika Beberapa jenis bumbu yang pedas ini mengandung vitamin C yang sangat tinggi Kandungan vitamin C akan membantu meningkatkan kekebalan tubuh Selain itu, makanan yang pedas akan membantu mengeluarkan cairan dalam hidup Cairan dalam tubuh yang sudah menumpuk dan menyebabkan infeksi dari bakteri dan virus bisa keluar secara alami 8. Gunakan filter udara Membuat kondisi udara di dalam rumah atau tempat kerja menjadi sehat juga bisa menyembuhkan sinusitis Anda bisa memasang filter udara atau alat pengatur kelembapan Alat yang mengatur kelembapan akan mempertahankan suhu yang sehat untuk keruangan Selain itu, filter udara akan membantu menyaring udara, debu, dan berbagai jenis potensi penyakit yang bisa membuat sinusitis menjadi lebih buruk Selain itu, usahakan untuk tidak mendekati sumber alergi seperti debu atau bunuh binatang 9. Minum air jahe Jahe merupakan salah satu bahan alami yang bisa membantu menyembuhkan sinusitis Jahe mengandung bahan adli peredangan alami yang sangat baik menyembuhkan peredangan pada sinusitis Anda bisa membuat air rebusa jahe yang bisa diminum Caranya, campurkan satu ruas jari jahe atau biang jahe yang masih segar ke dalam 12 air benerah Kemudian rebus sinyal mendidih dan menyisakan satu gelas saja Tambahkan satu senok madun berni ketika masih hangat dan segera diminum Jahe akan membantu mengurangi efek peredangan dan mengeluarkan cairan dari dalam tubuh Bahkan jahe bisa mengurangi efek sinusitis yang cukup buruk 10. Hindari minum susu Banyak orang yang mengira bahwa susu akan membantu meningkatkan energi dan kekebalan tubuh Tapi, minum susu saat sinusitis sebaiknya memang dihindari karena bisa membuat peredangan sulit untuk disembuhkan Terlebih untuk penderita sinusitis yang menderita alergi terhadap bahan gluten dalam susu Gula dan gluten dalam susu bisa menyebabkan infeksi yang membahayakan sinusitis Karena itu, sebaiknya susu tidak diminum terlebih dahulu Yang terakhir, minum jus buah dan tambahkan minyak oregano Minyak oregano sudah dipercaya sejak lama bisa menyembuhkan sinusitis Hal ini bisa dipengaruhi dari kandungan bahan alami dalam minyak oregano Kandungan minyak ini akan meningkatkan fungsi antibioptik alami dalam bahan Bahkan, minyak oregano juga bisa menyebabkan infeksi dari virus atau bakteri Anda bisa menambahkan satu tetes minyak oregano ke dalam jus buah atau air hangat biasa Efeknya akan terasa sejuk pada bagian tenggorokan dan hidung Kemudian, minyak oregano akan membantu mengeluarkan cairan dari dalam hidung Cara ini akan membuat sinusitis sembuh dengan cara yang sangat alami Itulah beberapa cara mengatasi sinusitis secara alami Namun, jika dalam beberapa hari sinusitis agak tidak gunung sembuh setelah menggunakan cara-cara tadi Segeralah konsultasikan dengan dokter Anda Terima kasih telah menonton dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate Anda akan membuat komentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!